Terima kasih Seperti di Indonesia yang terjadi Bagaimana ada ucapan sebagian orang Yang diklaim sebagai tokoh agama Yang mengatakan kita sambut Dewi Sri Dengan solawatan Mungkin dengan membaca La Ilaha Illallah Artinya mereka Menggabungkan antara La Ilaha Illallah Dengan menghormati Dewi Sri Sebagai Dewinya Padi Apa penyebabnya Kejahilan dan kevoliman Dan bertambah lagi syahwat Orang-orang musyriki Ketika Nabi SAW menawarkan Agar mereka mengatakan satu kata Satu kata Kata Bujahal jangan satu Sepuluh aku kasih kau Nabi minta satu Mereka siap memberikan sepuluh kata Lalu Nabi SAW mengatakan Katakan La Ilaha Illallah Mungkin sebagian orang Kalau disuruh mengatakan La Ilaha Illallah Ya Anak katakan La Ilaha Illallah Tapi dia tetap melakukan Tindakan-tindakan yang bertentangan Dengan La Ilaha Illallah Karena tidak faham Dengan konsekuensi La Ilaha Illallah Abu Jahl dan orang-orang musyrikin Langsung mengatakan Aja'alal al-aliha ta'ilaha wahida Inna hadhala syai'un ujab Apakah dia hendak menjadikan Sesembahan-sesembahan yang banyak itu Yang beragam itu Jadi satu sesembahan Ini satu hal yang menakjub Artinya mereka faham Kalau mereka mengatakan La Ilaha Illallah Mereka tidak boleh meyakini Ada yang berhak Disembah saling Allah Dia tidak boleh mengagungkan batu Mengagungkan lautan Tidak ada lagi keyakinan Ada dewa, dewi Yang diakini oleh Sebagian agama Kita muslim Cuma kadangkala jamaah Memahamkan hal ini Kepada sebagian orang Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang Karena apa? Fanatisme Kepada kelompok dan golongan Khususnya kepada nenek moyang Orang-orang musyrikin Kalau dikasih tahu Jawaban mereka apa? Dikasih yang benar Nabi menyampaikan kepada mereka S.A.W Para utusan Allah menyampaikan kepada kaumnya Yang sudah bertahun-tahun dengan tradisi Kesyirikan yang ada di mereka Jawaban mereka Inna wajadna aba'ana ala ummah Dari dulu nenek moyang kita Kayak gini udah Mau usah dirubah-rubah Dimodifikasi aja Tadi dibalut dengan la ilaha illallah Memberikan sesajen Kepala kerbau Atau sesajen apapun Untuk mencari keselamatan Untuk mendapatkan kenyamanan Buat masyarakat yang di pinggir pantai Untuk masyarakat yang ada di Bawah gunung Karena takut gunungnya Meletus Mereka potong kerbau Kepalanya ditanam di dalam bumi Diiringi dengan la ilaha illallah Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita Jadi Tolonglah Bagi setiap muslim Untuk belajar kembali Tentang syahadat yang dia baca Ucapan itu Memang ringan di lidah Tapi penerapannya Dalam kehidupan ini Memerlukan perjuangan Melawan nafsu kita Melawan budaya kita Melawan masyarakat yang mungkin mereka Ya lebih mengutamakan budaya mereka Daripada agama mereka Atau mereka berusaha memungkus budaya dengan agama Islam tidak menolak budaya Tidak memerangi budaya Selama tidak bertentangan dengan syariat Kalau bertentangan dengan syariat Ditinggalin Bukan dimodifikasi Tinggalin sudah Budaya tersebut Kita kembali kepada budaya yang diperbolehkan oleh syariat Barakallah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!